Syamsir Saibi seorang pensiunan berusia 79 tahun datang siang itu ke kooperasi simpan pinjam di bilangan Jakarta Selatan. Di kooperasi yang beranggotakan orang terkait bank BNI itu, ia ingin mengetahui sudah seberapa besar dana simpanannya selama bekerja di bank pemerintah tersebut. Sekalian, ia ingin mengajukan pinjaman untuk membiayai pengobatannya di rumah sakit. Ia menyadari dirinya Gaptec alias gagap teknologi, tapi tak menampik bahwa seharusnya ia bisa melakukan pengecekan dananya dan membuka pinjaman tanpa harus datang ke kantor kooperasi. Kalau bertelepon saya bisa tinggal ngomongin, tapi takutnya ibu di sini sibuk gitu. Saya lebih abdu datang gitu, karena saya sanggup datang lebih meyakinkan daripada pertelepon. Telepon kadang-kadang suka nggak nyambung, nggak sibuk. Saya juga nggak, di HP saya nggak mau online, online banking juga, karena saya nggak Gaptec lah, jadi nggak berani. Ketua Pengurus Kooperasi Simpan Pinjam Swadharma, Warsul Anwar, mengakui, digitalisasi memang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Namun, transaksi simpan pinjam kooperasi belum bisa seperti perbankan yang lebih kompleks, sehingga punya layanan internet banking. Ditambah, faktor anggota yang sepertiganya merupakan lansia, masih membutuhkan waktu untuk terdigitalisasi sepenuhnya. Kami punya anggota lebih kurang 10 ribu orang, ya kan. Itu kira-kira 30-35 persen itu pensiunan. Pensiunan yang mungkin sudah uzur, sudah berumur. Dan mereka sebetulnya datang ke kooperasi itu bukan hanya segedar melaksanakan aktivitas itu, tapi juga ada faktor selaturahmi juga. Mungkin janji ketemu kawan-kawannya di sini, para pensiunan yang sudah 10 tahun, 15 tahun gitu kan ya. Jadi kita bertahap, nanti kita arahkan juga ke sana. Supaya mereka nggak terlalu sering juga banyak datang ke kita gitu, Mbak. Deputi Perkooperasian Kementerian Kooperasi dan UKM, Ahmad Sabadi, mengatakan, modernisasi kooperasi bisa dicapai jika sudah terdigitalisasi yang nantinya akan berdampak baik pada kesejahteraan anggotanya. Melalui digitalisasi kooperasi, pertanggung jawaban bisnis menjadi transparan dan akuntabel, serta memudahkan anggotanya mengakses pelayanan kooperasi. Namun digitalisasi juga memerlukan kesiapan modal dan perubahan pola pikir dari para anggotanya. Nah, puritaskan pada kooperasi-kooperasi yang memang belum banyak sentuhan teknologi digitalnya tadi, untuk kemudian kita juga kembangkan proses bisnisnya dengan menggunakan digital tadi. Inilah yang kemudian kami saat ini memiliki sebuah yang kita sebut sebagai ekosistem digital, yaitu IDS Koop, yaitu suatu ekosistem digital yang mempertemukan antar kooperasi, dengan kemudian kooperasi dengan pembara mitranya, untuk mereka bisa sharing, bisa mengembangkan kerjasama usaha, dan seterusnya. Sehingga yang ini dipandu oleh sedikitnya sembilan provider. Digitalisasi kooperasi yang bergerak di bidang keuangan seperti kooperasi simpan pinjam mungkin lebih kompleks. Namun untuk bidang usaha lain seperti kooperasi para petani, relatif lebih mudah. Seperti kooperasi petani asal Magelang, Jawa Tengah yang baru 6 bulan mengembangkan sebuah website dan aplikasi untuk jual-beli hasil tani. Melalui aplikasi kooperasi Mitra Agro Abadi, baik anggota maupun pembeli bisa membeli langsung beras, cabai, dan sayur-sayuran dari hasil panen anggotanya. Tiga kelompok tani atau 450 keluarga petani yang bernaung di bawah kooperasi ini mengaku senang dengan hadirnya aplikasi, karena telah meningkatkan penjualannya hingga 18 persen dibandingkan sebelum ada aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini, kita banyak buyer yang lebih mudah ya. Jadi penjualan juga kita meningkat, pesanan juga meningkat ya. Jadi kurang lebih 17-18 persen kenaikan dari adanya aplikasi ini. Selama 6 bulan terakhir ini, karena selama ini kan kita masih tradisional ya, pesannya masih belum terdigitalisasi ya. Ini dengan digitalisasi ini jauh lebih efektif ya. Kita berasal dari Jakarta, dari Surabaya, Semarang, dan masih ada lokal-lokal juga banyak sih, di sekitar Magelang, Wonosopo, Banjarnegara. Artinya jadi meluas pasarnya ya? Ya, jauh lebih luas. CEO Indukoperasi Usaha Rakyat, Investasi Bodong yang mengatasnamakan kooperasi. Pemerintah tidak perlu cawe-cawe, tidak perlu masuk di dalam mengintervensi bagaimana sistem bisnis kooperasi ini harus bekerja seperti apa dan sebagainya. Yang paling penting adalah menciptakan lingkungan yang terbaik, regulasi yang baik, yang merekognisi atau mengakui best practices, praktek-praktek terbaik yang terjadi di luar negeri dan juga di tanah hayat. Itu kuncinya ada di situ, supaya kooperasi kita itu bisa masuk di dalam era digital ekonomi dengan mulus dan juga memberi manfaat. Pada 2019, jumlah kooperasi aktif sebanyak 123.000 unit dengan volume usaha sebesar 154 triliun rupiah dan jumlah anggota sekitar 22 juta orang. Pada Desember 2020, jumlah kooperasi bertambah menjadi 127.000 unit dengan kenaikan volume usaha Rp174 triliun rupiah dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang. Kooperasi menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Namun, pengembangan kooperasi dihadapkan dengan kendala pengembalian pinjaman yang terganggu, omset menurun, penarikan simpanan, penundaan rapat anggota tahunan. Digitalisasi dinilai bisa menjawab tantangan ini. Di Syari Tonang, Maria Oktober, CNN Indonesia. Terima kasih.